Salah satu program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan 2021-2026, yakni Kelurahan Menanam di 27 Kelurahan Sekota Pekalongan, resmi dilaunching pada 7 April 2021 bertempat di KWTK Rudaraya. Wali Kota Pekalongan HA Afsan Arslan Junaid merismikan kegiatan tersebut diawali penanaman bibit sayuran didampingi Wakil Wali Kota Pekalongan Haji Salahuddin, Ketua TPPKK Haja Ingi Soraya, dan Ketua Satu TPPKK Haja Istiqomah, Kepala Dinperpa Kota Pekalongan Zainul Hakim, dan turut dihadiri oleh para asisten seta Kota Pekalongan, dan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah atau BPTP Jateng Joko Pramono. Joko Pramono menyampaikan apresiasi atas program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Ia mendukung penuh program Kelurahan Menanam dengan menyediakan sebanyak 5.000 bibit sayuran seperti cabai, terong, dan tomat. Menurutnya program Kelurahan Menanam merupakan program yang sangat bagus sebab disamping sebagai penghijauan juga sebagai mitigasi perubahan iklim. Selain itu, sayuran yang ditanam seperti cabai, terong, dan sebagainya dapat mendukung ketahanan pangan terutama menyediakan sayur mayur sehat untuk kebutuhan rumah tangga, serta dapat menjadi nilai ekonomi masyarakat. Saya rasa ini merupakan program 100 hari kerja Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan yang bagus karena programnya bagus, Kelurahan Menanam tentunya kami dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, Badan Lipang Pertanian, tentunya akan mendukung, mendukung program ini. Karena program Kelurahan Menanam ini tentunya ini memiliki paling tidak ada dua dimensi ya. Pertama, dimensi menanam itu kan upaya-upaya untuk menghijaukan. Ini ada dimensi mitigasi terhadap perubahan iklim. Ya, itu yang besarnya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota kan akan ada tanaman-tanaman keras yang ditanam. Namun ada dimensi lain bagi pertanaman-tanaman yang semusem misalnya cabai, kemudian terong, sayur-sayuran. Ini dimensi ekonomi. Jadi akan membantu ekonomi masyarakat terutama menyediakan sayur, mayur sehat kebutuhannya untuk kebutuhan rumah tangga. Terima kasih telah menonton!